Fudius, coba deh, seberapa sering kalian makan di warteg yuk? Apa? Tiap hari? Hmm, sehari tiga kali. Wah-wah, emang sepopuler itu ya warteg di kalengan warga receh? Cucok banget sih emang sebagai lambang ketahanan pangan nasional nih. Canda, Fudius. Bukan tanpa alasan juga loh sebenarnya, selain harganya ramah di kantong nih, menu-menu yang ditawarkan warteg tuh juga ramah di lidah, kayak menu rumahan gitu. Iya nggak, guys? Tapi nih, kali ini maka receh penasaran nih sama salah satu warteg yang ada di Jakarta Barat. Sebutannya aja udah bikin mindet, warteg sultan. Wah, ini mah emang ke level sultan atau rasanya nih yang sultan. Waduh, ini mantep banget, Fudius. Lihat, porsinya gede sekali. Dan bumbu kuningnya dan bumbu rempah-rempahnya sangat menggoda, Fudius. Pak, tapi kayaknya aku pengen yang hangat, boleh nggak, Pak? Oh, boleh banget. Udah, silakan mau di dapur, lihat dulu. Boleh, Pak. Aku langsung ke dapur aja ya. Ya, silakan. Oke, makasih, Pak. Setuju sih, dari tampilannya aja udah bikin ngiler ya. Oh iya, selain kepala tenggiri, ada juga ayam goreng serundeng, udang balado, dan sambal pete yang jadi favorit pelanggan di sini. Menu lainnya, ya banyak. Mulai dari macam-macam menu sayur dan tumis, ayam, ikan, daging, sampai gorengan ada. Totalnya nih, Fudius ada sekitar 40 menu. Dan you know what? Dalam sehari untuk nasinya aja tuh bisa habis lebih dari 50 kilogram. Ih, mantep toh. Dirintis dari tahun 1978, warung ini nggak pernah tutup sampai sekarang. Eh, lah kok bisa ya? Lah ya, iya dong, Fudius. Suang wartegnya buka 24 jam non-stop gitu loh. Termasuk dapurnya tuh. Amazing. Udah mampir ke warteg Sultan, nggak seru dong kalau jajannya biasa aja. Jadi deh nih, menu-menu selera Sultan kepengen diicip semuanya, Fudius. Gaskin. Nah, ini dia. Katanya sih, bagian di dekat insangnya itu dagingnya paling the best sih, Fudius. Mari kita cobain. Dagingnya lembut. Bumbu kuningnya itu terasa meresap sampai ke dalam ikannya ini. Nah, yang kayak begini nih, cuman pecinta kuliner kepala ikan yang paham. Setuju? Ini nih, seninya menikmati kuliner kepala ikan Fudius. Mata dan jari kudu jeli tuh mencuri bagian-bagian kepala ikan yang bisa dimakan, termasuk daging yang nyempil-nyempil nikmat. Nah, kalau udah ketemu, wih, sensasinya kayak abis temu harta karun tuh. Nah, ini dia bagian di leher kepalanya. Ini dekat bagian insangnya. Dan ini daging yang paling lembut di bagian ikan. Nah, di bagian belakang kepalanya itu, dagingnya sangat-sangat tebal-tebal, Fudius. Nah, kalian bisa lihat. Kalau cinta datangnya dari mata turun ke hati, wih, kalau perut masih merontan nih, Fudius. Ya, icip-icip aja dilanjut lagi. Eh, ini bukan icip hati loh ya. Apalagi hati si mantan tuh. Ups. Nah, Fudius. Ternyata rasanya ini, mereka menumis dengan bumbu merah, dengan daun jeruk, dan... ...ada rasa serehnya yang terasa. Ya, tetapi ternyata ini rasanya tidak terlalu pedas, dan agak sedikit manis pedas menutku. Masih yang pedas-pedas, tapi yang satu ini mungkin bisa bikin toxic people yang ngomongnya itu berbau nyinyir, auto menyingkir. Hahaha, tapi peduli amat nih, kata orang lah ya. Meski punya bau yang sangat khas, kuliner selazis ini mah gak boleh dicuekin ya, Fudius. Menu yang bisa dibilang selalu ada di setiap kuartek ini, emang wajib dicobain, ya kan? Sampel, petai. Dan petai. Ini Fudius, aku baru pertama kali cobain makanan petai ini. Sebelumnya aku belum pernah sama sekali. Ini bauunya sangat dahsyat sih. Dan ini teksturnya, petai ini seperti setengah mateng, dan rasanya itu kres-kres. Tapi enak juga sih. Berbeda nih dengan sambal petai yang biasanya dimasak sampai layu untuk mengurangi aromanya yang khas. Tapi kalau petai di sini emang sengaja dibikin setengah mateng, Fudius. Jadi sensasi rasa pedas, kriuk-kriuk, dan aroma petainya itu bikin puas banget rasanya. Ah, mantap! Oh iya, gak afdol dong kalau udah nyampe warteg kita gak icip jengkinya nih, alias jengkolnya. Katanya sih ini first time nih buat Yosef. Wih, gimana ya kesan pertamanya? Dan ini satu lagi jengkol. Ini juga aku baru pertama kali cobain makan ini. Mari kita coba. Teksturnya tidak terlalu keras seperti petai. Dan rasanya juga ada manis-manisnya. Semur jengkol memang memiliki cita rasa yang cenderung manis karena dominasi kecap di bumbunya. Jengkol yang sebelumnya sedari rebus akan lebih mudah menyerap bumbu semur tuh, Fudius. Tekstur jengkol jadi semakin empuk di proses pemasakan yang kedua. Yuk yang mau icip menu-menunya warteg gang mangga ala sultan nih buruan mampirnya kesini. Cari aja alamatnya di jalan kemurnian 4 nomor 1 C, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Bukannya 24 jam tuh, Fudius. Jadi ya kapanpun kita lapor bisa langsung cus nih kesini. Ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh.